Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap yang seperti kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang monster yang dapat menghilang kelingkungannya Seperti bunglon sesuai dengan namanya Mengeluarkan nafas seperti kabut yang muncul entah dari mana asalnya Kameleos Kameleos Nama Jepangnya adalah Onazuchi Kameleos memiliki julukan sebagai Kasumi Ryu Yang berarti Miss Dragon Atau Naga Kabut Julukan lainnya adalah Inisie Nogenei Yang berarti Ancient Phantom Atau Hantu Kuno Dia juga memiliki julukan lain Yaitu Phantom of the Deep Yang berarti ilusi hantu dari kedalaman yang sangat jauh Kameleos adalah Elder Dragon yang memiliki kemampuan Untuk menyamarkan dirinya dengan menggunakan arus listrik Yang mengalir melalui kulitnya Membiaskan cahaya dalam kabut dan membuat tubuhnya tidak terlihat Kameleos termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Unknown Infra Order Miss Dragon Dari Family Kameleos Dan Species Kameleos Kameleos bukanlah jenis monster teritorial Dan sejak zaman dahulu kala memiliki banyak sekali pilihan tempat berkeliaran Di antaranya adalah Forest and Hills Jungle Swamp Town Tower Tree Cumble Wetlands Flooded Forest Ancestral Stable Primal Forest Everwood Battle Quarters Burden Hills Marsland Ruin Pinnacle Shrine Ruin Citadel Dan Jungle Elder Dragon Unique 1 ini memiliki ukuran dengan panjang tubuh maksimal 28,11 meter Di generasi terbaru Kameleos sudah muncul sejak generasi kedua Monster Hunter Dan masih menemani kita hingga saat ini Yaitu dimulai dari Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Monster Hunter Rise Dan Sunbreak Kemudian dia juga muncul di seri Frontier Dimulai dari Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 Hingga Season 10 Monster Hunter Frontier Forward 1 Hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G Hingga G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Lalu selain itu dia juga muncul di beberapa title spin-off Yaitu Monster Hunter Online Dan Monster Hunter Explore Cameleos adalah Elder Dragon aneh yang terkenal di kalangan masyarakat Tetapi jarang sekali terlihat Karena banyaknya kemampuan aneh monster ini sangat sulit bagi Hunter's Guild Termasuk Royal Paleontology Srivenus untuk mempelajari dirinya di masa lalu Saat ini penelitian tentang Cameleos telah mengalami kemajuan besar Dan para peneliti pun sudah mulai lebih memahami Elder Dragon misterius ini Seperti kebanyakan Elder Dragon Cameleos telah muncul dalam beberapa legenda dan cerita rakyat Dalam salah satu dongeng dikatakan bahwa seseorang akan menghilang jika menimbulkan kemarahan Elder Dragon ini Beberapa orang tua pun menceritakan kisah lama ini kepada anak mereka agar mau berperlihat kebaik Cameleos juga dikenal sebagai Miss Dragon Atau naga kabut Ini disebabkan karena kemampuannya untuk menjadi dia terlihat Memungkinkannya menyatu dengan latar belakang lingkungannya Untuk sementara ini pun tidak diketahui pasti bagaimana Cameleos mampu melakukan kemampuan seperti itu Tetapi seorang peneliti berhasil mendapatkan sampel kulit Elder Dragon ini di lapangan Dan melakukan beberapa percobaan terhadapnya Orang ini mencoba menggunakan api dan memercikan air pada sampel tersebut Namun ternyata kulitnya juga tidak merespons Suatu hari saat mengerjakan hal lain di laboratorium Peneliti secara tidak sengaja menjatuhkan elektrosek atau kantung elektro ke sampel kulit tadi Tetapi ternyata kemudian muncul sebuah reaksi Kejutan dari kantung tersebut menyebabkan kulit Cameleos tiba-tiba berubah warna Dari kulit yang merespons arus listrik Ada teori yang mengatakan bahwa Cameleos mungkin juga memiliki kantung elektro Atau setidaknya organ serupa di dalam tubuhnya Yang mampu mengeluarkan cairan tubuh untuk mengubah penampilan dan warna kulit Sehingga memungkinkannya menyembunyikan dirinya untuk di depan mata menjadi transparan Ada juga teori bahwa Cameleos mungkin memiliki sifat logam khusus dalam darahnya Dan dia menggunakan kantung elektro atau organ serupa untuk menghasilkan kejutan listrik kecil Yang kemudian akan menurunkan pantulan sinar matahari dan sejenisnya Hingga penampilannya menjadi lebih transparan Hingga saat ini faktanya belum pernah ditemukan kantung elektro atau organ serupa di dalam tubuh Cameleos Lalu para peneliti memiliki tambahan berbagai teori tentang bagaimana Cameleos bisa menjadi tidak terlihat Baru-baru ini ada kemungkinan bahwa Cameleos menggunakan arus listrik lemah di kulitnya Yang berinteraksi dengan kabut yang dihembuskan dari mulutnya Setelah beberapa waktu kemudian ada yang menyebutkan bahwa Kemungkinan Cameleos menggunakan arus listrik lemah di kulitnya yang berinteraksi dengan kabut yang dihembuskan dari mulutnya Yang membelokkan cahaya di sekitar bentuk tubuhnya sehingga membuatnya menjadi transparan Saat beberapa peneliti mempelajari Cameleos di lapangan Mereka juga menemukan bahwa meskipun penampilannya unik monster ini terbukti cukup cerdas Untuk jangka waktu yang tidak tentu selama ekspedisi mereka Segala macam barang seperti obat-obatan, makanan, peralatan penelitian dan lain-lain Mulai hilang dari pegangan mereka Ketika para peneliti akhirnya menyadari bahwa semua barang mereka hilang Mereka pun terpaksa mengakhiri ekspedisi lebih awal Meskipun Cameleos bukanlah monster yang sangat teritorial Pada aslinya dia tidak menyukai makhluk lain di wilayah kekuasaannya Cameleos memiliki lidah yang panjang dan mampu meregang kemudian digunakan untuk menangkap mangsa Namun dia juga menggunakan lidahnya ini untuk mencuri barang dari manusia yang tidak menaruh kecurigaan Cameleos mengetahui bahwa barang-barang tertentu sangat penting bagi manusia Jadi kemudian dia akan mencuri apapun yang dianggapnya penting Cameleos melakukan ini untuk membuat orang kehilangan motivasi dalam pegejarannya Banyak juga hunter mungkin berhenti mencoba memburunya Jika dia mencuri sesuatu yang berharga dari mereka Contohnya seperti Max Potion Jika mencuri barang tidak dirasa cukup untuk membuat seseorang menyerah dalam mengejar Cameleos Dia kemudian akan menggunakan racun mematikan untuk melawan ancaman Racun Cameleos bervariasi tergantung pada habitatnya dan makanan yang tersedia di lingkungannya Inilah alasan mengapa Cameleos di generasi kedua dan generasi keempat sangat berbeda satu sama lain Secara teknis kita dapat menyebut Cameleos generasi keempat sebagai subspecies Cameleos membuat racunnya dengan menggabungkan cairan tubuhnya dengan apapun yang dimakannya Saat Cameleos pada generasi kedua mengapakan sayap Seringkali dia meninggalkan awan racun di tanah Racun ini pun secara perlahan akan menguras kesehatan mangsa dan ancamannya Dia juga mampu menghirup cairan dari mulutnya yang dengan cepat menguras stamina makhluk lain Saat cairan ini bersentuhan dengan kandungan senyawa gula dalam tubuh Cairan tersebut akan menjadi asam laktan Asam tersebut akan menyebabkan kelelahan yang parah pada tubuh korban Gas dari cairan ini pun dapat melumpuhkan pita suara manusia sehingga menghalangi orang untuk berbicara Kemudian pada Cameleos generasi keempat Dia dapat mengeluarkan gumpalan besar racun dari mulutnya yang akan meledak menjadi kabut beracun yang berbahaya untuk dihirup Dia juga dapat mengeluarkan racun berkabut dari mulutnya yang dapat menutupi seluruh area dalam sekejap Dengan menggunakan organ khusus di tubuhnya Cameleos pada generasi keempat dapat menyerupkan racunnya dalam bentuk berkabut dengan bantuan getaran ultrasonik Kabut yang dihirupnya pun juga mengandung racun halusinogen Sehingga akan menyebabkan apapun yang menghirup racun tersebut akan melihat sesuatu Dan percaya bahwa Cameleos benar-benar menghilang di udara yang tipis Selain itu, ekor Cameleos memiliki bentuk yang aneh, menyerupai seperti daun Sebenarnya Cameleos menggunakan ekornya untuk mendeteksi potensi bahaya di belakangnya Ketika dia melihat ke belakang atau sepenuhnya sadar akan lingkungan sekitarnya Beberapa juga percaya bahwa ekornya mengandung cairan tubuh yang digunakan untuk menjadi transparan Kemudian pada tanduk Cameleos terdapat organ khusus yang memungkinkan Elder Dragon ini menjadi tidak terlihat Jika organ tersebut rusak parah setelah tanduknya patah Ini berarti Cameleos tidak dapat lagi menyembunyikan dirinya di depan Hunter Karena kamuflase Cameleos yang luar biasa Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan gambaran yang tepat bagaimana monster tersebut di masa lalu Ini karena sebagian besar tubuhnya tersembunyi Ini dianggap sebagai beberapa penggambaran awal dari Elder Dragon Misterius ini Fakta Unik Meskipun menggunakan serangan racun dan memiliki tubuh anti racun Cameleos sebenarnya tetap bisa diracuni Racun tersebut akan memberikan damage dan membantu memunculkan kepalanya saat tidak terlihat Kemudian meskipun namanya sama Penampilannya sebenarnya didasarkan pada uruk platus atau semacam tokek ekor daun Terakhir, Cameleos agak mirip dengan bunglon di kehidupan nyata Karena dia dapat bergerak dengan sangat cepat Tidak seperti bunglon asli yang sifatnya lambat Namun ketika tidak ada bahaya Cameleos sebenarnya cenderung bergerak perlahan dan hati-hati sambil berkamuflase Ini cukup mirip dengan bunglon di kehidupan nyata Varian dan Subspecies Cameleos adalah satu-satunya anggota trio Elder Dragon yang diperkenalkan di Monster Hunter 2 Yang tidak memiliki bentuk alternatif Dengan Kushala Daora dan Teostra masing-masing memiliki Rusted Kushala Daora dan Lunastra Hingga update title kedua Monster Hunter Rise Sunbreak yang memperkenalkan recent Cameleos Hanya saja yang cukup mencengangkan adalah baru-baru ini diketahui bahwa Cameleos memiliki kerabat dekat yang dikenal sebagai Namiel Atau dia Whistle Dragon Nah, gimana? Kalian suka? Cameleos Sang Elder Dragon unik yang sudah menemani kita sejak generasi awal Monster Hunter Namun sayangnya Cameleos tidak terlalu mendapatkan spotlight sebagai Monster Favorit Seperti Elder Dragon lain Laiknya Teostra dan Kushala Daora Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton